Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Akademik Center Kampus A UIN Raden Fata, Palembang Bertempatan pada hari Rabu 17 Mei 2023 Saat ini sedang berlangsung sidang senat terbuka Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang Berikut liputannya UIN Raden Fata, Palembang menggelar acara sidang senat terbuka Pengukuhan Guru Besar di Gedung Akademik Center Kampus A UIN Raden Fata, Palembang Pada Rabu 17 April 2023 Acara ini turut dibuka langsung oleh Ketua Senat UIN Raden Fata, Palembang Dan acara ini dihadiri langsung Oleh Rektor UIN Raden Fata, Palembang Pangdam 2 Sriwijaya Kapolda Sumatera Selatan Staf khusus Gubernur Sumatera Selatan Serta seluruh jajaran sivitas akademika UIN Raden Fata, Palembang Terdapat 3 Guru Besar yang dikukuhkan pada sidang senat terbuka Pengukuhan Guru Besar UIN Raden Fata, Palembang Yaitu Profesor Dr. Haji Zainal Berlian SHMM DBA Profesor Dr. Holija SHMH Dan Profesor Dr. Haji Ahmad Zainuri MPDI Dalam kata sambutannya Rektor UIN Raden Fata, Palembang mengatakan Penambahan Guru Besar ini diharapkan dapat membawa UIN Raden Fata, Palembang Menjadi universitas yang unggul nasional Dan pada tahun 2029 Menjadi unggul di Asia Tenggara Profesor Dr. Holija SHMH Beliau memberikan orasi dengan judul Budaya Kantong Tebal sebagai Rasional Logis Pendukung Prinsip Tanggung Mutlak Pelaku Usaha di Indonesia Beliau membahas tentang pentingnya Arti Perlindungan Konsumen Kemudian Profesor Dr. Haji Zainal Berlian SHMM DBA Beliau memberikan orasi dengan judul Bidang Manajemen Pendidikan Islam Beliau membahas tentang pentingnya Implementasi pendidikan Islam Di dalam kehidupan sehari-hari Serta orasi terakhir diberikan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Zainuri MPDI Beliau memberikan orasi dengan judul Manajemen Supervisi Pendidikan Islam Beliau membahas tentang bagaimana Cara mengatur tekanan manajemen pendidikan Islam Dalam kehidupan sehari-hari Serta perlunya penanaman pengenalan Pendidikan Islam sejak dini Kira-kira apa pesan yang ingin Ibu sampaikan Serta harapan Ibu setelah terlaksananya acara Terima kasih dan selalu terbuka pengukuhan guru besar ini Ibu Terima kasih dan selalu terbuka pada hari ini Dan kita harapkan kualitas perjalanan Bahwa dengan dilantiknya Tiga guru besar tadi Ini akan membuat Suntur daya manusia di Universitas UIN Dan UIN Dan mudah-mudahan Mereka berkontribusi Yang mesti pada UIN Untuk meningkatkan Kualitas perlindungan sini Yang mestinya Diberdampak pada Siswa-siswa yang akan Lebih Lebih Tinggi Peringkatnya lah Paling tidak Peringkat Universitas Bisa lebih tinggi ke depannya Dan tentu Peringkatannya semangat-semangat Sangat mencubat sekali Universitas UIN Ini Bagai salah satu Apa Universitas Kebanggaan Dari daerah Produk Pembanggaan ini Tadi ada Pembanggaan 3 Dumpusan 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 Ini adalah Hasil perjuangan Dari Ibu Rekor Bersama-sama Dengan Jajaran Untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan Di UIN Daling Patah Ini Ini Suatu yang Tidak mudah Dan melalui Perjuangan yang Panjang Banyak hal yang Dilakukan Ibu Rekor Bersama-sama Jajaran Sehingga Mereka bertiga Sampai hari ini Bisa dikukuhkan Dan Ketuk berharap Perjuangan Ibu Rekor Tidak hanya Sampai disini Akan menyusul Beberapa Bulung besar Berikutnya Di bulan-bulan Berikutnya Dari Dari ini Proses Penusul Mereka Sudah Berhadir Tidak Lajukan Semoga Semuanya Bisa Lancar Sesuai Dari Kita Untuk Meningkatkan Pengabdian Winraden Fatah Pada Masyarakat Seluas Seluas Demikian Liputan Yang dapat Kami Sampaikan Saya Yoga Pertama Selaku Reporter Rafa Televisi Dan Kru yang Bertugas Melaporkan Untuk Rafa TV M M Hai 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 Terima kasih telah menonton!